Selamat menikmati. Selju masih banyak di taman belakang apartemen tempat saya tinggal, di pinggiran kota Norwegia. Saat ini sudah jam 11 siang, dan iklim relatif hangat, 1 derajat Celcius. Aku tiba-tiba teringat almarhum ayahku. Ayah saya, selalu suka memasak po, menurut metode Hanoy Paul. Ketika ayah saya masih hidup, dia sering memasak po, pada hari libur, karena pada saat itu ayah saya sedang libur, mengerjakan pekerjaan rumah, pada hari libur. Saat itu, ayah saya selalu menelpon kami, ketika dia selesai memasak po. Ketika saya menghabiskan semangkup po yang dimasak ayah saya, dia selalu bertanya, apakah enak, kam? Saya selalu menjawab, hebat. Mulutku berkata begitu, tapi pikiranku membandingkan, masakan antara ayah dan ibuku sering dimasak. Saya selalu menyukai masakan, dan rasa makanan, dari ayah saya, lebih dari masakan ibu saya. Karena keluarga saya di sisi dalam, yang berasal dari utara. Keluarga ibu saya berasal dari wilayah tengah. Saya menyarankan mereka yang memiliki penyakit, ginjal, kemudian kurangi jumlah garam dalam makanan, atau hidangan asin. Obrolan ringan untuk kalian, ibuku orang Cina, jadi aku makan sangat asin. Saya ingin Po Bo memasak dengan cara Hanai, seperti biasa ayah saya memasak dan memberi makan kami, ketika dia masih hidup. Aku sangat mencintai ayahku kawan. Po Hanai adalah hidangan terkenal Vietnam yang disukai banyak orang. Bisa dikatakan, akan lebih nikmat, bila dimasak sendiri di rumah, untuk dinikmati keluarga. Daging sapinya manis dan bergizi, mienya kenyal dan kenyal, serta kuahnya yang kaya, selaras dengan aroma berbagai jenis bumbu dan jamu. Omong-omong, saya sudah lapar, jangan menunggu terlalu lama, ayo ke dapur untuk melakukannya sekarang. Inilah cara memasak Po daging sapi yang lezat di Hanai, dengan kaldu yang kaya. Harus dikatakan bahwa Po adalah hidangan yang enak, tetapi pengolahannya cukup sederhana. Hari ini saya share, cara memasak Po sederhana ini, dan ayo langsung ke dapur untuk membuatnya. Pertama, saya berikan bagian, daftar isi. 1. Memperkenalkan sup mie daging sapi Hanai. 2. Bandingkan sup mie daging sapi Hanai, dan sup mie daging sapi Nam Din. 3. Petunjuk cara memasak sup mie daging sapi, standar Hanai. Cara memasak Hanai Po dengan paket bumbu. 4. Rahasia memasak sup mie daging sapi Hanai, enak dan kaya. 1. Memperkenalkan sup mie daging sapi Hanai. Sup mie daging sapi Hanai pertama kali muncul, dari masa kolonial Perancis. Po Hanai dikenal dengan bentuk beban Po. Vendor Po berjalan-jalan, dengan suara bergema di jalan-jalan kecil. Itu menjadi keindahan tua hatan pada waktu itu. Saat ini, meski beban Po sudah tidak ada lagi, Hanai Po masih memiliki nilainya. Hanai Po, dibedakan dengan kuahnya yang manis, bening, dan kaya. Berkat direbus dari tulang sapi, dimakan dengan mie yang kenyal, ditambah sedikit daun bawang, cuka cabai, sayuran hijau, makan sekali. Anda tidak akan pernah mampu melupakan. 2. Bandingkan sup mie daging sapi Hanai dan sup mie daging sapi Nam Din. Sup mie daging sapi Nam Din, di permukaan mungkin sulit dibedakan dengan sup mie daging sapi Hanai. Namun, jika Anda mencoba bumbunya, Anda akan langsung menemukan mie kuah daging sapi Nam Din. Kuahnya jauh lebih gelap, karena dibumbui dengan kecap ikan. Dan kuah Hanai Po akan lebih bening, rasanya juga bar, dan sedikit lemak. Mie Hanai tipis, dan lembut. Namun saat terkena air mendidih, mie masih keras, tapi tidak hancur. Sedangkan untuk mie kuah Nam Din akan lebih besar, dengan ketebalan sedang, dilapisi dan dipotong dengan tangan, sehingga mienya jauh lebih besar daripada mie Hanai yang diiris dengan mesin. 3. Petunjuk cara memasak sup mie daging sapi, standar Hanai Cara memasak Hanai Po dengan paket bumbu Persiapan, 50 menit Pemrosesan, 120 menit Untuk, 4-5 orang Bahan untuk memasak Hanai Po dengan paket bumbu 1 kg tulang sapi 150 g daging giling sapi 150 g daging sapi fillet 1 bawang bombay 1 bungkus bumbu Masak sok mie sapi Bubuk jahe Bumbu, kecap ikan, gula batu, garam, merica Langkah 1 Siapkan bahan Anda mencuci 1 kg tulang sapi dalam larutan garam dan cuka untuk menghilangkan bau Setelah itu, Anda masukkan ke dalam panci berisi air Dan tambahkan 2 gram bubuk jahe Tunggu 5 menit hingga mendidih Dan bilas kembali dengan air dingin Langkah 2 Masak kaldu Masukkan ke dalam panci berisi 2 liter air Masukkan tulang yang sudah direbus Dan didihkan dengan api kecil Selama 2 jam, ingat untuk membuang buih di permukaan Biarkan air benar-benar dingin Lalu masukkan ke dalam panci 1 bungkus sup mie sapi 150 gram daging bertabur daging sapi Dan tambahkan 300 ml air Lanjutkan mendidih selama 1 jam Lalu, angkat semuanya Bumbui masing-masing dengan 2,5 sendok teh gula batu 1 sendok teh garam Dan 2 sendok teh kecap ikan Setelah daging sapi dingin Potong daging menjadi irisan tipis Sedangkan untuk daging sapi Anda potong tipis-tipis untuk dimakan Aduk mie po melalui air mendidih Lalu angkat ke mangkuk Kemudian, taruh di atas daging sapi Irisan daging sapi Kepala bawang Irisan bawang Terakhir, tuangkan di atas kaldu yang mendidih Itu saja, Anda bisa menikmati pohanai Langkah 3 Produk jadi Saat Anda tidak punya banyak waktu Untuk memasak semangkuk po Memasak poh hana dengan bumbu adalah pilihan terbaik Poh dimasak dengan cepat Dan dengan langkah yang lebih sedikit Dan tetap enak Penuh rasa Seperti poh aslinya Menikmati Rasa pohnya harum Menggugah selera Dagingnya agak empuk Kuahnya manis dan enak Disajikan dengan bumbu Dan saus celup Rahasia memasak sup mie daging sapi hana yang lezat Rahasia kuah kaldu yang enak adalah Dengan merebus iga sapi Buntut sapi Atau tulang sapi Agar kuahnya lebih alami Anda bisa memasukkan potongan tebu Untuk menciptakan rasa manis alami Tidak keras Daging dan urat di sekitar tulang Sebaiknya jangan disaring terlalu hati-hati Karena akan kehilangan rasa manis alaminya Tulang tubular seringkali memiliki bau yang tidak sedap Jadi Anda harus menghilangkan baunya secara menyeluruh Agar tidak tercium baunya Dan membuatnya dalam kaldu Sup mie daging sapi hanoi akan kehilangan rasa khasnya Tanpa bumbu seperti kayu manis Adas manis Kapulaga DLL Semoga dengan sharing dari S1MCHI Pronunciate Undoneels Podcast ini Dapat membantu Anda sukses Membuat hanoi pot tradisional yang lezat Untuk menghibur keluarga dan orang tersayang Untuk informasi lebih detail tentang cara membuat kue Asia atau Eropa Silakan tinggalkan informasi Anda di tombol daftar di bawah ini Untuk dukungan konsultasi gratis Terima kasih telah mendengarkan Dan mengikuti podcast S1MCHI Pronunciate Undoneels ini Saya berharap untuk mendengar dari Anda video berikutnya Dengan keinginan terbaik Podcast S1MCHI Pronunciate Undoneels Pada 6 April 2023 Tiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!